Assalamualaikum wr. wb Saya Mary Aprian Tanjung dari kelas 12 IPA1 Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu gen, DNA, RNA, dan kromosom Di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian gen Apa itu gen? Gen merupakan substansi pembawa materi genetik yang dibariskan dari induk kepada keturunannya Materi genetik tersebut meliputi RNA dan DNA Apa itu RNA dan DNA? DNA adalah sejenis biomolekul yang menyimpan instruksi-intruksi genetika pada setiap organisme Yang kedua RNA RNA merupakan molekul polimer yang terlihat dalam berbagai peran biologis Dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen Apa sih fungsi gen itu? Fungsi gen ada dua yaitu Yang pertama membawa informasi genetik dari setiap individu ke keturunannya Jadi informasi genetiknya itu disalurkan ke keturunannya masing-masing individu Contohnya, rambut ibumu berwarna hitam diwariskan ke kamu Fungsi gen yang kedua yaitu sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup Oh iya, di DNA dan RNA itu ada bahasa nitrogennya loh Berikut gambarnya Setelah mengenal gen DNA dan RNA Kita sekarang masuk ke pengatian kromosom Apa itu kromosom? Kromosom merupakan molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme Kalian tahu nggak? Kromosom itu ada empat bagian loh Yaitu yang pertama telocentrik Yang kedua metacentrik Yang ketiga submetacentrik Dan yang keempat akrosentrik Yang ketiga submetacentrik Terima kasih telah menonton!